Halo pemirsa, balik lagi dong di channel kesayangan kalian, channel Bimorno yang akan membuat kalian jadi lebih tahu, bukan sok tahu. Bersama saya Randala yang akan menemani kalian, dan dalam video kali ini kita akan membahas hewan apa aja sih yang hidup di gurun pasir. Kok bisa ada hewan yang bisa bertahan di sana, padahal kan di gurun pasir itu sangat panas lho, dan sangat susah mendapatkan air. Lalu kira-kira bagaimana kehewan-hewan ini bisa bertahan ya? Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya lalu putar intronya. Nomor 1. Kadal Berduri Kadal berduri atau yang memiliki nama lain Thorny Devil adalah spesies kadal gurun yang kulitnya dipenuhi duri-duri besar dan tajam. Kadal ini terdapat di benua Australia, dinamakan kadal berduri karena tubuhnya yang dipenuhi oleh zat tanduk yang berbentuk duri, dari kepala hingga ekor. Di daerah gurun Australia, air bisa sangat sulit untuk didapat. Untuk mengatasi masalah ini, Thorny Devil telah mengembangkan kulit yang dapat menyerap air, seperti kertas tinta, disebut kafilaritas. Sisik pada tubuhnya yang interstruktur membuat mengumpulkan embun dan menyalurkan ke sudut mulut, sehingga kadal dapat meminumnya. Anda dapat benar-benar menonton kulit kadal ini menggelap saat menyerap cairan apapun yang tertinggal, bahkan seperti cairan di lumpur. Nomor 2. Unta Kalau bicara soal hewan yang hidup di gurun, tidak lengkap rasanya kalau tidak menyebutkan unta. Dilansir dari Wikipedia, unta adalah dua spesies hewan berpuku genap dari genus Gechamelus, yang hidup ditemukan di wilayah Kering, dan Gurun Asia, dan Afrika Utara. Dan seperti yang kita ketahui, unta juga banyak ditemukan di daerah Arab. Unta hidup di padang pasir yang memiliki range temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Selain itu, mereka mampu untuk tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari. Ada banyak hal yang membuat mereka mampu beradaptasi. Salah satunya adalah punuknya. Banyak orang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya tidak. Punuk unta menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan ekooksigen hasil respirasi. Satu gram lemak yang ada pada punuk unta bisa diubah menjadi satu gram air. Kemampuan adaptasi lainnya yang luar biasa adalah sistem respirasinya meninggalkan sedikit sekali jejak guap air. Guap air yang keluar dari paru-paru diserap kembali oleh tubuhnya melalui sel khusus yang terdapat di hidung bagian dalam. Membentuk kristal dan suatu saat dapat diambil. Hal itulah yang membuat unta dapat bertahan hidup di gurun pasir, guys. Nomor 3. Jerboa Jerboa adalah binatang pengeras kecil mirip tikus yang bertinggi lebar dan berdiri di atas dua kakinya. Jerboa seperti tikus namun juga seperti kangguru. Pesies ini masuk dalam keluarga di Vodidae. Biasanya hidup di habitat gurun. Saat terdesak, kecepatan larinya mengagumkan yaitu 24 km per jam. Sementara loncatannya bisa mencapai ketinggian 3 meter. Telinganya sangat sensitif yang membantunya bertahan di predator. Kebanyakan jerboa menggantungkan diri dengan memakan tanaman. Tanaman yang umumnya dimakan, jerboa adalah jenis-jenis tanaman gurun. Saat musim hujan, daun segar dan hijau tersedia melimpah. Namun saat kemarau, jerboa akan mulai menggali akar tanaman yang masih menyimpan air dan memakannya. Jerboa kuping panjang di Mongolia menggantungkan 95% makanannya kepada serangga. Jerboa memiliki pendengaran yang sangat sensitif untuk menemukan serangga-serangga ini. Bahkan serangga yang masih terbang. Jerboa tidak minum air sama sekali. Mereka mendapatkan cairan dari makanan. Di laboratorium, jerboa bahkan bisa bertahan hidup hingga 3 tahun. Hanya dengan memakan bijian-bijian kering. Kapanpun kemungkinan, mereka akan memakan dedawan dan pucuk yang memiliki kelembapan. Dengan perilaku seperti ini, mampu membuat jerboa bisa bertahan hidup di gurun. Nomor 4. Monster Hila Monster Hila atau nama lainnya, Helodermasuspectrum adalah kadal jenis keluarga Varan. Kulitnya tebal, ekornya pendek, dan tubuhnya gemuk. Monster Hila memiliki ekor yang gemuk dan bersih lemak yang menjadi cadangan makanan. Monster Hila juga dapat dikenali dari motif gelang-gelang kuning dan jingga. Berbeda dengan sebagian besar kadal lainnya, Monster Hila memiliki pupil berbentuk bundar. Monster Hila menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik batu dan di bawah tanah untuk menghindari terik matahari dan udara yang sangat panas. Dan mereka bisa bertahan hidup berbulan-bulan hanya dengan lemak yang disimpan di dalam ekornya. Inilah, ini adalah sedikit terik untuk bertahan hidup selama musim kemarau di habitat gurun pasir mereka. Nomor 5. Pfeiffer Bertanduk Pfeiffer Bertanduk yang biasa hidup di gurun pasir ini memiliki nama asli Cerastes-Cerastes. Adalah jenis ular berbisa asli padang pasir Afrika Utara dan bagian dari Semenanjung Arab dan Leuwen. Seringkali dengan mudah dikenali dengan adanya sepasang tanduk sufraukral. Biasanya, Pfeiffer ini berburu pada malam hari dan pada siang hari Pfeiffer mengubur dirinya di dalam pasir. Racun Pfeiffer ini sangat berbisa karena dapat merusak kejaringan sel darah merah dan bersifat hemotoxic. Hewan ini sekarang merupakan spesies yang terancam punah karena faktor lingkungan. Tidak ada yang benar-benar tahu mengapa mereka memiliki tanduk di atas mata mereka. Ada yang mengatakan tanduk tersebut untuk perlindungan bagi matanya terhadap pasir. Kamuflase atau navigasi melalui pasir. Nah, itulah tadi 5 hewan yang hidup di gurun pasir guys. Bagaimana menurutmu? Apakah hewan tadi sungguh mengagumkan? Atau kalian malah tertarik untuk hidup di gurun pasir? Nah, apakah kalian mendapatkan pengetahuan baru setelah menonton video ini? Jika iya, jangan lupa subscribe, kasih like, dan komen video ini ya. Dan share ke akun sosmedmu biar semakin banyak orang mendapatkan pengetahuan baru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dan nantikan terus video-video terbaru dari channel Be More Now. Jadi lebih tahu, bukan so tahu. Terima kasih telah menonton!